So, this is Game Station 5 guys! Nah yang jadi pertanyaan, kira-kira ini isinya game apa ya? Karena disini tuh kita gak bisa masukin kaset, gak ada inputnya disini Cuman ada input USB aja yang kosong dan itu pun buat setik Dan gak ada tuh, di belakang cuma buat power dan ini buat USB Terus gak ada buat masukin kaset, kita main apa dong ya? Yang pastinya udah diisi game disini dan langsung aja kita coba kira-kira ini isinya game apa aja Let's go! Nah, kira-kira seperti inilah game-nya guys Hai semuanya! Udah lama kita gak ketemu nih Kayaknya ada ya satu bulan gue gak upload Maaf banget ya guys karena kemarin gue lagi banyak kerjaan jadi channel ini gak kepegang Tapi kita akan balik lagi oke? Dengan konten-konten yang sangat seru tentunya guys Dan di video kali ini gue akan unboxing suatu barang yang gue udah beli dari luar negeri yaitu Cara PS5 300 ribu Namanya GS5 guys Tapi sebelumnya kalian harus nonton dulu nih pesan-pesan berikut ini So guys, jadi ini gue beli Scarlet Whitening karena gue lagi punya masalah dengan kulit Nih ini gue beli yang acne Jadi ini gue udah dapet satu set serangkaian face care-nya Disini gue dapet ada acne cream day yang berfungsi untuk mengecilkan pori-pori Ada facial wash-nya juga, ada acne serum-nya juga Dan juga disini gue dapet acne cream buat night dan yang satu lagi tadi ada yang buat day ya Dan ini tuh cara pake gampang banget tinggal kalian aplikasikan aja ke wajah kalian Nanti hasilnya akan langsung keliatan seketika guys Dan ini semua udah diregister di PPOM jadi aman banget Kalau misalnya kalian mau beli ini kalian bisa cek Shopee-nya Link ada di description atau instagramnya scarlet whitening di add scarlet whitening Ini gue udah pake 2 minggu dan hasilnya bagus banget guys So, this is Game Station 5 guys Kalau kalian mau liat unboxing lengkapnya dari gue buka paket ini dari Cina Sampai tes gameplaynya kalian boleh cek channel kedua gue ya Rian Daily Vlog Disini kita akan review lagi secara overall aja Ini adalah Game Station 5, ini adalah konsol KW Tapi gue lebih nyaman nyebutnya bootleg ya Karena dia tuh miru tapi sama sekali gak mirip gitu loh Ini dia bootlegnya dari PS5 Dan dia namainya GS5, Game Station 5 Game Station, PlayStation, GS, PS tuh kan kayak Dan ini kalau kalian liat bungkusnya Boxnya ini tuh boxnya PS5 banget Di dominasi warna putih dan warna biru Cuman ini ukurannya lebih kecil Karena ini cuman kayak satu jengkal doang Ukurannya mungkin sekitar 1 per 3 dari PS5 yang asli Dan di boxnya sendiri sih Ini tampilannya tuh PS5 banget ya Tuh sticknya juga Tapi gak sih sticknya lebih ke PS4 ya Cuman ini mesinnya warna putih, sticknya warna putih Dan disini kalian bisa liat nih includenya Ini ada mesin, ada stand, ada stick, ada adapter, dan ada kabel Ini apaan ini? Berdebu boxnya loh Yuk langsung aja kita buka Nah jadi di Game Station 5 ini Kalian akan mendapatkan Tadam! Kecil sekali Nah ini dia mesinnya Ini adalah Game Station 5 PS5 Mini Kalian liat Cuman satu jengkal guys Bayangin Ini tuh enteng banget Tuh bener-bener enteng banget loh kayak Tuh Kalau PS5 beneran gue gak berani sih gue giniin Ini tuh bener-bener enteng banget Kayak gak ada isinya guys Beneran deh Baunya tuh plastik banget Dan disini kita juga punya stand ya Dikasih stand Dikasih manual book Coba Cuman selembar Manual paper berarti Ini adalah tata cara pemasangannya Dan kayaknya gak perlu juga sih Dan kita dapet Sticknya juga Kalian bisa liat Sticknya kayak gini Kecil banget Bahkan sama stick PS1 aja Masih gedean stick PS1 Ini dia perbandingan antara stick PS1 dengan stick GS5 ini Sangat jauh berbeda Bahkan masih lebih gedean stick PS1 Dan ini inputnya USB yang ini bukan Dan ini gak ada analognya juga Coba kalian bayangin PS2 gak ada analognya gimana Dari build qualitynya juga Ini tuh sangat-sangat ringan sekali Kayaknya kalau gue remok gini langsung hancur nih Ini ada L dan R nya Tapi disininya gak ada guys Sangat luar biasa sekali Gimana gue main ini ya Cuman ada tulisan LR doang Tapi gak ada tombolnya gitu Dan ini juga kalian liat Tidak ada kotaknya Gak ada segitiga Gak ada X Ada bulet Jadi kita mainnya pake feeling aja gitu guys Mana yang kotak Mana yang segitiga Dan ini sangat-sangat Enteng sekali Enteng sekali Aduh Ini kalau PS5 beneran Gue gak berani sih lempar-lempar kayak gini ya Nah yang jadi pertanyaan Kira-kira ini isinya game apa ya Karena disini tuh kita gak bisa Masukin kaset Gak ada inputnya disini Cuman ada input USB aja yang kosong Dan itu pun buat stick Dan gak ada tuh Di belakang cuma buat power Dan ini buat USB Terus gak ada buat masukin kaset Kita main apa dong ya Yang pastinya udah diisi game disini Dan langsung aja kita coba Kira-kira ini isinya game apa aja Let's go Cek, 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 cek Semoga suara gue gak kalah gede sama suara ini ya So guys Jadi ini dia Game Station 5 nya Ini gue colokin ke TV Weyon Yang harganya cuma Rp600.000 Kalian penasaran gak gimana kualitas TV Rp600.000 ya Seperti ini guys Kalau kalian mau gue bikinin video khusus nih Review TV yang sangat murah ini Rp600.000 kalian boleh komen di bawah ya Back to topic Kita akan bahas Game Station 5 nya ya Jadi ini gue udah colokin ke TV ini Dan PS5 ini ya Dalam tanda kutip ya Cuman bisa connect ke TV yang Ada colokan AV nya Karena ini belum HDMI guys Jadi ketika kita colok kesini Dan kita nyalakan mesinnya Maka akan langsung keluar seperti ini Langsung homescreennya kayak gini aja guys Dan ini tuh semuanya game jadul Game di bawah tahun 2000an Di era NES mungkin ya Disini kita bisa lihat ada Super Mario 3 Super Mario, Harry Potter Pokoknya ini game-game yang beneran jadul banget guys Di bawah 8 bit kalau menurut gue ya Mungkin 4 bit kali ya Nah kita kontrol ya Menggunakan stick ini guys Kita bisa pencet Mungkin fokus kameranya kurang jelas ya Kalau misalnya mau ngeliat layar ini ya Karena terlalu terang Tapi kalau misalnya kita pencet ini Kenapa gak mau ya Bentar guys Kita kontrol dengan stick ini guys Tinggal kita pencet aja ke bawah Dia langsung milih Disini ada sekitar 200 game guys Dan gue mungkin akan coba main Yang menurut gue seru Yaitu Pac-Man Kita akan coba main Pac-Man Kontrolnya sangat-sangat tricky banget Tadi gue pencet X kan Biasanya kalau X kalau defense itu kan kita pilih ya Oke ya Tapi dia malah balik guys Jadi kita Cari game baru lagi aja ya Ah ini adalah Kontrol dari Tanahnya juga kadang berubah-rubah Tadi gue pencet bawah dia ganti Terus gue pencet kiri ganti juga gitu loh Jadi agak tricky emang Mainnya tuh harus pake feeling guys Oke mungkin gue akan main Pinball aja kali ya Emang bener-bener ngampret nih sticknya nih BTW gue pake hoodie Karena gue baru cukur guys ya Oke Gue akan main Tetris coba Oke start Ternyata mainnya tuh start Nah ini udah mulai keliatan ya guys Tadi terang banget sih Jadi gak keliatan Oke langsung kita main Player 1 Level 0 Ya Kita 0-0 aja dulu lah Karena kan Cuman buat ngetes doang Nah ini kita main Tetris guys Ntar dulu Siapa disini yang Dulu sering main Tetris Coba komen di bawah Dimain gue waktu bocah nih di Nokia nih Tauan ya umur gue berapa jadinya ya Jadi kita tuh intinya disuruh Nyusun balok-balok ini guys Sampai Ke atas ya Tapi Selama mungkin gitu loh Sebanyak mungkin Karena semakin banyak Maka akan semakin besar Poinnya guys Itulah Esensi atau filosofi Dari game Tetris guys Coba kalian bayangkan ya Gue beli PS5 buat main Tetris Luar biasa Nah Kira-kira seperti inilah game nya guys Nah kalau misalnya kita mau ganti game ini Kita gak bisa balik lewat sini Ya gak bisa guys Kita akan terjebak di dalam game nya Jadi cara untuk balik adalah Kita harus matiin mesin nya Dengan cara mencet tombol ini Set Mati Baru kita nyalain lagi Dan dia Keluar lagi daftar game nya Mungkin gue akan coba satu game lagi Yang gue penasaran ya Kita lihat Kita akan bermain Apa lagi ya Sky Destroyer Coba deh ya Kayaknya dari namanya tuh seru tuh Sky Destroyer Penghancur langit guys Nah ini mainan gue dulu di Nintendo ini mah Tapi ini mestinya Lebih afdol lagi Kalau game-game Nintendo Kayak gini tuh Dapet pistol-pistolannya guys Kalian ada yang pernah Main gak tuh dulu Jadi kita kayak Bener-bener Nembakin Pakai pistol Gak keliatan ya guys Keterangan ya Keterangan co Nih gue fokusin dulu deh Ya jatoh pesawat gue Pokoknya pesawat gue jatoh guys Kalian gak bakal bisa lihat So jadi itu dia Test gameplay dari Game Station 5 Atau PS5 KW nya Jadi setelah gue mainin Ternyata Yang ada di dalam konsol ini Adalah game NES guys Mungkin kalian nanya ke gue Bang Ngapain sih lu beli konsol-konsol Kayak gini Ya ngapain juga sih gue beli Kalau bukan buat konten ya kan Mungkin konsol ini akan cocok Ketika kalian punya uang lebih Dan kalian bingung Mau beli apa Untuk lucu-lucuan Untuk konten Atau untuk nge-prank temen gitu kan Kalian boleh banget nih Beli ini nih Atau cuma buat koleksi aja Karena bentuknya yang unik gitu Tapi kalau dari segi fungsional Sangat-sangat tidaklah berfungsi guys Karena game-game ini Udah jadul semua gitu Nah kalau menurut kalian sendiri Gimana apakah kalian akan Membeli konsol ini Jika kalian punya uang Coba kalian komen di bawah ya So jadi itu dia video kita kali ini Terima kasih buat kalian yang nonton Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye